Tips untuk membuat CV supaya menarik perusahaan dia Supaya maksudnya bukan menarik perusahaan tapi artinya supaya lolos screening awal gitu kan betul ya Oke CV yang menarik itu adalah CV yang jelas Satu, nggak tipu ya bahasanya tuh bagus, jelas, singkat dan padat Nggak kaku juga jadi kan banyak CV-CV sekarang tuh yang udah pake gambar dan sebagainya Tapi juga nggak lebay jadi gambar itu ya seperlunya aja Foto juga kalau bisa menarik mungkin Nggak harus foto yang kayak biasa 3x4 yang harus posisi tegak, kaku gitu Boleh foto gaya tergantung juga sih ya Tapi kalau kami di media biasanya tuh banyak foto-foto itu banyak foto-foto yang bukan foto-foto yang kaku Artinya foto-foto yang karena memang ini industri kreatif Jadi ya kita lihat nih kalau misalnya foto kaku oh kayaknya kok nggak banget ya akhirnya nggak lolos gitu Jadi satu itu adalah harus jelas nama, alamat tinggal kamu Lalu nomor telepon yang paling penting, email dan sebagainya Ya jangan lupa email karena beberapa CV pun juga mungkin karena masih baru Atau mungkin dia juga nggak terlalu detail Jadi email itu sering dilupain Padahal kita di sini mengundang itu rata-rata by email Jarang lagi telepon gitu Oke jadi email, nomor handphone dan nama yang jelas, alamat juga yang jelas Kemudian foto tadi seperti yang sudah saya sebutkan foto tuh juga harus bagus, keren, cantik, ganteng gitu Oke lalu sebutkan juga pendidikan Pendidikan mulai nggak usah jauh-jauh, udah misalnya dari TK, SD tuh nggak usah lah Cukup dari SD atau SMP saja Kemudian singkat saja ke SMA dan perguruan tinggi harus jelas Dari kampus mana gitu ya Pokoknya untuk education itu harus jelas dari mana, dari kampus mana Dan disitu juga lulus tahun berapa itu juga harus disebutkan Yang terpenting itu adalah pendidikan terakhir itu Misalnya S1 tahun sekian gitu Atau S2 tahun sekian gitu ya Baik lalu yang selanjutnya adalah pengalaman kerja Nah kita selalu cek pertama itu adalah pengalaman kerja Tergantung ya kita misalnya mau cari AE, akun eksekutif, iklan Iklan itu kan berarti harus berpengalaman di bidang penjualan atau marketing ya Kayak gitu Jadi kita cek dulu experience-nya Kalau misalnya dia pernah bertindak atau melakukan kegiatan penjualan Biasanya kita akan ambil Pokoknya harus sesuai, jadi harus matching Misalnya kamu mau melamar sebagai reporter Artinya kita lihat dong pengalamannya apa Oh pernah menulis di majalah ini Pernah menulis di sini Itu juga kita akan jadi matching Jadi jangan sampai melamar sebagai reporter Tapi waktu experience-nya sebagai makeup artis Itu gak matching banget Itu pernah ada beberapa kali gitu loh saya gitu ya Jadi kayak gitu Lalu pernah ada juga pengalaman melamar sebagai markom Maksudnya marketing dan komunikasi promosi ya Kalau di tempat kami Lalu pengalamannya itu dia sebagai administrasi Lalu guru gitu Aduh saya jadi mikir Ya bisa juga sih Cuma kan kalau misalnya nanti dipanggil untuk interview Akhirnya sia-sia ya Jadi pengalaman itu harus matching dengan Apa yang mau dilamar di bagian apa Begitu Lanjut Lalu itu juga Selanjutnya itu Dalam CV itu harus ada Yang namanya kamu menyebutkan itu hobi Hobi atau ketertarikan kamu itu pada apa sih gitu ya Misalnya Karena gini Kenapa saya Kenapa saya Apa ya Menyarankan untuk dimasukin gitu ya Itu karena setiap perusahaan itu saat ini tuh Pasti punya satu Kegiatan-kegiatan di luar jam kerja Olahraga atau seni dan budaya dan sebagainya Nah dari situ Kalau perusahaan-perusahaan itu juga pasti kan ada Kayak kompetisi-kompetisi olahraganya gitu ya Nah itu disitu kan Biasanya kita juga akan ambil Oh ini bakat nih Misalnya Hobinya Folly Atau paduan suara Atau pernah jadi Atau dia pianis Di tempat kita kebetulan ada Itu violin Jadi Kalau lagi acara-acara di kantor tuh lumayan dipakai dia Gitu loh Jadi yang seperti-seperti itu Kayaknya dimasukin aja bakat-bakat kamu Kamu interestednya dimana Itu dimasukin Jangan sampai diumpetin Itu sayang banget Karena itu bernilai sekali Dan itu menambah nilai lebih dari CV kita sendiri Gitu ya Lalu Tadi selain Keterampilan yang sudah harus juga dicantumkan Bahasa ya Bahasa yang dikuasai Misalnya Kalau misalnya menguasai hanya satu bahasa aja Dua lah Minimal kan dua Bahasa Inggris dan Indonesia Tapi dijelaskan bahasa Inggrisnya Sampai dengan apa Gitu loh Ya Seperti itu Nah kemudian juga Referensi-referensi lain yang menyangkut dari Hal-hal Apa Posisi yang dilamar Misalnya Melamar sebagai reporter Tapi referensinya Kok dia pernah ikutan Apa namanya Pernah dapat sertifikas untuk lombong memasak Gitu Kayaknya gak matching Jadi harus pas Gitu ya Kayak seperti tadi yang saya bilang Melamar sebagai reporter Tapi dia referensi atau ikutan Ikutan sebenarnya tuh makeup artis Dan sebagainya gitu Kita langsung Pasti langsung udah failed aja deh Gitu aja Gitu Itu tips dari saya Semoga Membantu Dan Ini adalah memang Benar-benar tips untuk Pemula banget sih Seperti itu ya Jadi Jangan monoton Jangan cuma Black white Artinya kalau bisa Colorful sedikit Gitu Karena ketika kita melihat Yang hal yang berwarna Itu pasti kita akan baca Sampai habis Gitu lah Nah kalau si Vika Kamu sudah dibaca sampai habis Oleh screening Screening itu yang pertama Kalau pertama kita dibilangnya screening Itu berarti Si Vika pun tuh cukup menarik Walaupun sebenarnya Di bawahnya tuh gak matching sama sekali Tapi kan Setidaknya Tau lah Oh ini anak Ternyata pintarnya Ini tuh ya Gitu Gitu lah Siapa tau bisa dijadikan referensi Untuk Posisi yang lainnya Seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.